selamat siang teman-teman kita lanjutkan pembelajaran kita cara membuat brosur perbedaannya sekarang kita membuat dengan mode portrait dari yang sebelumnya kita membuat mode landscape tampilannya seperti ini bagi yang mau nanti silahkan bantu dulu subscribe tinggalkan di komentar dan langsung download filenya ada di deskripsi oke langsung saja pada tutorialnya disini kita akan membuat dengan ukuran 4 mode portrait seperti ini teman-teman bisa dilihat silahkan klik 2 kali dulu di dalam rectangle tool kalau sudah disini rectangle tool kita drag dulu ya kita buat dulu 2 saja untuk jaga-jaga setelah itu kita akan bagi 2 bentuk yang ini caranya teman-teman bisa di drag di bagian sini ya sudah dilihat ada center lalu di klik kanan seperti itu kalau sudah sekarang kita buat satu buah lingkaran seperti ini lingkarannya kita drag dulu ini adalah nanti digunakan untuk frame model atau frame modelnya oke ditekan C saja oh maaf kita drag dulu yang ini kita group dulu maksud saya lalu ditekan C seperti itu setelah itu teman-teman di group kembali ditekan center mengacu kepada kampas oke kalau sudah seperti ini kita bisa di ungroup saja atau ungroup all lalu kita gunakan smart pill ya mudahnya seperti ini smart pill nya lalu kita well setelah di well teman-teman disini kita rotasikan ya titiknya ada di sebelah kiri dan kita drag oke seperti ini disini jangan terlalu mepet teman-teman oke kita turunkan sedikit lagi kalau sudah sekarang tinggal kita gunakan smart pill kembali disini pilih lagi dua-duanya lalu kita gabungkan menggunakan well untuk yang lingkaran boleh kita awaskan dulu setelah itu kita buat lagi satu buah lingkarannya oke maksud saya yang ini kita buat dengan cara di duplikat saja seperti ini hilangkan untuk pill nya kita bisa lihat di bagian ini sudah ada bisa dibuat seperti ini atau kita bisa rotasikan seperti membagi dua di dalam bentuk frame nya maksud saya dalam bentuk frame yang akan digunakan untuk model nanti bisa rotasikan saja oke kalau sudah teman-teman bisa menggunakan kembali smart pill ini cara mudahnya enak sekali untuk menggunakan corel draw smart pill disini kita bisa kita lihat dulu kita zoom dulu perbesar kita klik saja kalau teman-teman kasusnya seperti ini tidak bisa menggunakan smart pill kita bisa menggunakan intersection nya dengan catatan yang ini dipilih dulu lalu ada intersection yang atas kita buang sekarang kita masukkan warnanya satu-satu oke bagian yang kiri ya kita beri warna merah kita ungroup dulu sepertinya oke tidak usah ada di atas ya yang ini kita beri warna merah tua kita hilangkan saja outline nya klik kanan di tanda X setelah itu bagian yang ini kita bisa menggunakan gradasi menggunakan interactive field tarik saja yang ini warnanya warna orange yang ini juga sama warna orange tetapi teman-teman bisa digunakan digunakan yang ini bisa lebih tua seperti itu dan yang ini bisa lebih mudah dengan cara di drag saja ke bagian atas seperti ini bisa dilihat ada perbedaannya setelah itu bagian yang atas kita beri warna kuning dan tinggal dihilangkan outline nya oke kita sudah punya dan selanjutnya kita buat satu buah blur ya bisa menggunakan menggunakan shadow disini di bagian contour kita pilih shadow dan ada dipilih preset ya disini preset small glow juga bisa nanti warnanya tinggal dipilih saja disini warnanya warna hitam teman-teman bisa digeser juga yang biasa saya lakukan kita break dulu dan yang ini bisa digeser sudah berbisa dengan objeknya silahkan klik dua kali dan titik rotasinya kita pindahkan ya kita geserkan ke bawah seperti ini kurang lebih dan tinggal yang ini masih dalam bentuk objek ya jadi kita convert dulu ke dalam bentuk carvus lalu jangan tulisannya maksud saya bayangannya jangan melebihi dari kampas oke kira-kira seperti itu teman-teman nanti untuk bentuk yang bisa lebih disesuaikan kembali oke kalau sudah selanjutnya kita rapihkan dulu bagian ini ada atas ada kita turunkan iya seperti ini nanti tinggal disesuaikan sajalah oleh teman-teman disesuaikan disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan oke kita perkecil saja iya seperti ini teman-teman kurang lebih tinggal kita rotasikan lagi sedikit oke memang agak repot juga ya kalau menggunakannya seperti ini tapi silahkan bisa disesuaikan saja selanjutnya tinggal kita masukkan untuk modelnya disini ada barcode model dan juga ada logo sekolah oke kita masukkan saja modelnya disini sudah saya siapkan model dan seperangkat gambar yang dibutuhkan ya kita masukkan ada barcode oke masukkan dulu disini di pada bagian gambarnya ya yang ini kita duplikat dulu teman-teman dengan ctrl D seperti itu setelah itu simpan di bagian atas di bagian atas gambar ini dipastikan saja bahwa objeknya itu penuh memenuhi dari objek yang di atasnya atau kita juga bisa supaya kelihatan feelnya dihilangkan kalau dirasa sudah cukup teman-teman bisa disesuaikan saja oke setelah itu tinggal kita klik kanan lalu powerclip oke kalau sudah kita hilangkan outline-nya ini simpan saja dulu disini yang ini kita duplikat lagi ya teman-teman masukkan di atas maksud saya naikkan ke atas dengan ctrl home atau dengan order disini ada to front page karena ini sudah gradasi menggunakan interaktif feel bisa gradasi dari kiri ke kanan atau sebaliknya ya yang ini kita isi saja warna kuning ini juga warna kuning hanya di bagian kirinya kita isikan 0 ya jadi penuh di warna kuning setelah itu yang ini kita close saja kita naikkan ke atas ya menggunakan line seperti ini setelah bagian ini juga kita maaf maaf yang ini juga kita naikkan seperti itu jadi sudah seperti ini tinggal kita buat disini untuk footer nya nanti ini digunakan untuk barcode teman teman caranya bisa menggunakan bentuk yang awal tadi kita drag saja ke bawah ya seperti ini kita beri warna putih oke setelah itu kita buat lingkaran lingkaran disini seperti ini selanjutnya kita gunakan smart bill kembali ya sebelumnya pastikan ini sudah berada di tengah tengah teman teman gunakan smart bill saja seperti itu oke kita gabungkan dengan well dan yang ini juga sama kita turunkan dulu lalu kita gabungkan dengan well kembali oke seperti ini dan selanjutnya yang ini kita duplikat dulu ya di drag saja lalu di klik kanan di bagian atas oke seperti ini di bagian atasnya maksud saya lalu pilih warna kuning dan kita turunkan dengan control back down seperti itu disini teman teman terlihat bentuknya bentuknya harusnya ke bawah jadi kita bisa menggunakan shape tool caranya disorot saja ini juga sama disorot kita turunkan tadi diseleksinya menggunakan shape jadi menggunakan shape tool lalu digunakan shape dan diseleksi turunkan ke bawah oke seperti ini kurang lebih kita bisa turunkan bagian seluruhnya lalu kita simpan barcode nya disini oke kita simpan barcode nya simpan di atas setelah itu dikasih frame sedikit teman teman dengan boleh warna orange atau warna kuning juga boleh kita masukkan satu saja ya kita perkecil dulu iya seperti itu seleksi oke kita perkecil dulu untuk barcode nya kalau outline nya terlalu besar kita bisa kurangi lagi lebih kecil mungkin 0,5 dengan warna orange oke selanjutnya kita masukkan model nya disini tekan ctrl home kita flip ke sebelah kanan ke sebelah kiri maksud saya flip horizontal ya simpan saja disini dan kita seleksi bagian yang ini lalu tekan ctrl home oke ctrl home seperti itu disini kelihatan dari sebagian badannya kita bisa gunakan shape tool ya disini klik dulu dan disini sama klik dulu yang ini tinggal kita kurangi saja oke seperti itu tinggal kita masukkan untuk logonya teman teman disini saya ngambil logonya dari pixabay ya ini pixabay boleh digunakan untuk commercial dan print nanti bisa dilihat untuk license teman teman oke selanjutnya kita masukkan disini satu buah rectangle dengan round kita bisa menggunakan smart peel seperti biasa kalau saya suka menggunakan smart peel ya karena lebih mudah untuk menggunakannya tinggal kita duplikat ini juga sama hilangkan untuk outline oke sekarang tinggal kita masukkan deskripsinya oke disini saya sudah saya siapkan untuk deskripsinya teman teman karena pada dasarnya untuk tulisan kita hanya menggunakan text tool ya disini untuk fontnya saya menggunakan predoka one nanti teman bisa juga menggunakan yang lain atau untuk templatenya juga yang lain disini sudah saya siapkan selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsinya disini oke teman-teman tinggal dilihat saja untuk logo dan lain-lain sudah disiapkan juga jadi teman-teman nanti tinggal dipakai saja dan dalam pembuatan deskripsi ini sebenarnya tinggal kita menggunakan text tool saja ya teman-teman jadi mudah sekali jadi admin tidak memperagakan bagaimana cara membuatnya karena itu terbilang mudah seperti itu oke selanjutnya tinggal di bagian sebelah kanan disini kita masukkan dulu ke atas seperti ini masukkan sosial medianya oke yang ini juga sama simpan di bawah yang ini tinggal dibuang yang tidak perlunya oke teman-teman mungkin itu dulu yang bisa saya sajikan yang bisa saya presentasikan terima kasih sudah menonton dan silahkan file-nya bisa dipakai dengan catatan bisa dilihat apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak nanti di dalam artikelnya atau di dalam blog yang saya share nanti untuk menyimpan dan didownload oleh teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan masih banyak barangkali ada gambar yang tidak sesuai dengan apa yang dibagikan atau ada yang tidak jelas dan lain-lain terima kasih sudah menyaksikan salam belajar Nesya channel selamat menikmati